Oke, di malam ini saya akan mereview PGA GTX 1060 ya, yang berjalan di 3GB, oke? Ada banyak PGA yang datang, cuma saya ingin mereview yang ini dan nanti juga saya akan review lagi kekurangan-kekurangan PGA lain yang dimana diantaranya PGA AMD ya, tapi ini dulu aja. Saya memakai GTX 1060 ya, yang berjalan di 3GB ya. Bagi kalian yang belum paham tentang PGA, ingat, bagi kalian yang belum paham tentang PGA bahwa PGA GTX 1060 3GB ini harganya lebih murah dibanding PGA GTX 1050 Ti yang berjalan di 4GB ya, ingat. Ini sama ini perbandingannya PGA yang 3GB 1060 itu contoh 1 juta, kadang-kadang yang GTX 1050 Ti ini harganya 1.500.000 rata. Saya cari-cari dari dulu sampai sekarang pun rata-rata GTX 1050 ini yang Ti yang 4GB itu harganya 1.500.000 atau 1.400.000 paling murah. Sedangkan yang GTX 1060 yang 3GB ini bekasnya kisaran 1.200.000an atau 1 juta standar di 1.100.000 ya, 150.000. Jadi perbandingannya kadang-kadang adalah 400-500.000an, kadang ada yang 1.650.000 yang GTX 1050 Ti ya, yang ini. Ini harga bekas bukan harga baru ya. Dan harga baru juga tetap GTX 1060 yang 3GB ini lebih murah. Tapi bagi kalian yang belum paham tentang PGA ini, jangan salah ya. Kalian harus tahu bahwa PGA ini lebih kuat ke game daripada PGA ini jauh lebih kuat yang ini. Walaupun ini harganya murah, tapi perbandingan untuk nge-game, saya sendiri sudah mengetes beberapa kali ya. Jauh dibandingkan sama yang ini. Jadi kalian jangan melihat tentang apa ini, size walaupun 4GB dan ini 3GB tapi kekuatannya jauh sekali. Karena apa? Satu, PGA ini memiliki shader. Ini ingat, shader itu chipset yang dimana lumayan untuk ketajaman grafik juga ya. Ini 1.152 dan ini ada juga bagusnya kepada kecepatan untuk GIM. Ya, rata-rata yang shader-nya besar sepedi ini Nvidia itu ke GIM-nya juga lumayan menarik ya. Sedangkan ini 768. Kedua, signifikan yang paling terlihat itu dari memory clock. Memory clock-nya itu 2002 ini. Ya, ingat. 2002 ini bisa di-overclock dengan standarnya stabil menjadi 2200 atau 2150 udah bagus sekali. Dan ini tanpa di-overclock juga tidak apa-apa ya, tidak masalah. Sedangkan ini cuma 175. Ya, 1.752. Ya, sedangkan ini 2.000. Jauh ya perbandingannya. Belum lagi di boss-nya. Ini boss-nya 1.700. Ini 97. Jadi boss-nya itu hampir 1.800. Sedangkan ini 1.620. Sangat jauh sekali ya. Dari bandwidth, ya. Ini 192. Sedangkan ini 182. Ya, jelas jauh sekali. Bukan tandingannya. 192 bit melawan 128 bit. Udah. Bukan tandingannya ya. Jadi, hanya itu saja untuk kekuatan. Jadi, jauh sekali walaupun ini 3 GB. Tapi tetap GTX 1060 3 GB ini lebih baik daripada GTX 1050 Ti. Dan saya juga melihat bahwa PGA ini banyak diminati yang 1050 Ti ya daripada 1060 ini. Padahal dari segi watt, ini sangatlah ringan. Dalam arti tidak terlalu besar. Karena pakai PSU yang murahan. Yang 130, 120 juga. Yang 450 watt. Ini jalan ya. Dan ini full load. Ini aman. Karena ini standarnya di full loadnya 120 watt. Sedangkan ini di 75 watt. Karena tanpa pin power yang GTX 1050 Ti ini tanpa pin power ingat. Jadi, full loadnya cuma 75 watt. Dan ini pakai pin power 1x6 ya. Pin powernya. Dan untuk wattnya juga nggak terlalu besar ya. Untuk seukuran kekuatan ini cuma 120 watt. Nah, itu tidak terlalu buruk juga. Jadi, wattnya itu mungkin termasuk rendah ya. Untuk GTX 1060 ini. Untuk kali ini saya akan mengetes untuk kegim ya. Ini saya mengetesnya sesuai yang pernah saya tes sama PGA yang 1050. Baik 2GB, 4GB ya. Oke. Ini ada beberapa game yang saya akan tes diantaranya Good of War. Good of War sama game yang satu ini. Ingat. Nah. Ini adalah game. Apa namanya. Keluaran terbaru yaitu Falaguetal Requiem ya. Ini game ini sangat luar biasa. Mungkin kalian bisa searching di Youtube ya. Si Falaguetal Requiem ya. Yang untuk minimumnya juga. Ini memerlukan 16GB RAM-nya dan Core i5-nya lumayan ya. 4690. Ini untuk minimal. Ini minimal. Speksifikasinya. Dan untuk PGA-nya sungguh luar biasa. Yaitu GTX 970. Yang dimana lebih tinggi ya. Daripada 1060 ya GTX-nya itu. Dan RX 590. Wow. Menurut saya itu PGA yang di atas GTX 1060 itu. Dan untuk EPS-nya disini. Kalau kita memakai PGA seperti ini. Ini 30 EPS ya di low. Oke. Ini saya coba di GTX 1050. Yang 2GB atau R7-260X. Yang setara GTX 1060 itu. Di 20 EPS di low itu. Emang kurang. Kadang 19, 20, 22. Jadi sangatlah buruk. Grafiknya juga sangat jelek ya. Jadi very low bisa dibilang. Mampu di very low. Dengan EPS-nya 20 EPS. Dan pergerakannya sangat buruk sekali. Jadi jangan harap kalian yang memiliki PGA GTX 750Ti. Walaupun 4GB atau 2GB. Apalagi. 1-0-5-0 yang 2GB. Pokoknya PGA-PGA yang 2GB ya. GTX itu. Jangan harap kalian memainkan game. Game yang keluaran sekarang. Misalkan game Spiderman. Spiderman. Apa namanya itu. Morales ya. Game-game seperti ini. Atau game Daily Gear 2. Itu agak tidak nyaman. Bukan agak lagi. Enggak direkomendasikan. Jadi kalian mendownload. Begitu besar gamenya. 55GB atau 65GB. Karena gamenya besar-besar. Pas dimainkan. Sangatlah tidak baik. Atau kalian membeli gamenya. Dengan harga yang lumayan mahal juga. Karena per GB-nya itu juga bisa dihitung ya. Jadi misalkan 65GB. Berarti kita membelinya 25an ya. 25 ribu. Pas dimainkan. Enggak terpakai. Jadi jangan harap. Karena game-game sekarang itu. Kalian harus memiliki minimal GTX 1050Ti. Yang berjalan di 4GB. Baru kalian akan merasakan 30fps. Dengan resolusi HD ya. Oke. Kali ini saya akan mencobanya. Memakai GTX 1060. Walaupun ini. Grafiknya ini sangat luar biasa ya. GTX 970 untuk minimumnya. Tapi tidak apa-apa. Saya memakai GTX 1060. Yang 3GB aja. Yang seperti ini ya. Oke. Jadi yang untuk 4GB. Yang tadi ya. Yang untuk 4GB itu. Bisa di 30fps itu. Ya. Dan kekuatannya. Untuk game itu. Ya. Standar lah. Tapi kita akan coba dengan game ini ya. Ini gamenya. Kita. Dain League 2 ini juga sama. Jangan harap. Kalian bisa memainkan di 2GB. DDR5. GTX 750Ti ya. Mentang-mentang. Karena kebanyakan orang beli GTX 750Ti. Banyak yang ke toko saya. Dan isi game-game yang berat-berat. Katanya. Oh kenapa. Kayak gini ya. Nggak kuat. Emang ini bukan. Bukan untuk kubu mereka. Seperti. Game-game seperti ini. Ini 77GB ya. Dain League 2. Dan untuk Uncharted juga sama. Ini 97GB. Ini jangan harap kalian. Jangan harap ya. Yang memiliki GTX 750Ti. Yang memiliki GTX 1050. Kosong 2GB DDR5. Jangan harap kalian ingin memainkan game seperti ini. Nggak bakalan. Enak. Ya. Bisa masuk. Cuman. Agak. Respon timnya kurang baik. Ya. Kalau ini. Pala gue-nya bisa dilihat. 47GB. Kita akan melihat dulu. Ini yang pala gue. Pala gue ini. Oke. Kita coba tes ya. Kita tes di 30fps ya. Sesuai dengan tadi. 30fps. Kita kunci. Jangan lupa untuk mengunci game. Ya. Karena PGA GTX ini. Memiliki. Max frame-nya nggak dikunci ya. Kadang-kadang meloncat 100fps. 120fps. 300fps. Seperti itulah. Jadi wajib dikunci. Biar PGA Anda awet. Begitu. Ya. Ingat. Biar PGA Anda awet. Wajib dikunci. Ya. Segini aja ya. Oke. Saya lupa ya. Di. Di ini dulu. Di. Close dulu. Saya lupa nih. Gak bisa pakai stick. Ini. Game-game sekarang susah pakai X360 CE. Ingat. Game-game sekarang susah untuk menggunakan X360 CE. Ya. Gak tahu kenapa ya. Kadang-kadang gak bisa. Jadi sekarang. Kalian jangan susah-susah. Ini seperti ini kan. Gak pakai X360 CE lagi. Tapi kita memakainya. Joystick. Yang dimana joystick ini. X-Output. Yang ini. Yang settingan JSON ini. Ini tanpa kita taruh di gamenya. Kita bisa buka. Contohnya ya. Buka. Ya ini. Kan ini langsung ya. Langsung start aja. Ini khusus untuk semua game jalan. Kita. Gak perlu ditaruh di gamenya. Kayak X360 CE. Enggak-enggak. Ini semua game ini bisa langsung support. Karena game stick PS2 ini. Ya. Seperti ini. Sudah seperti Xbox ya. Stick Xbox. Jadi kita bisa menggunakan game lagi. Ya. Jadi gak usah ditaruh di sini. Enggak. Enggak usah. Oke. Ya. Kita mulai. Ini prosesornya. Rendah sekali ya. Enggak setara dengan PGA-nya. Prosesornya Core i5 Gen 3. Yaitu 3470. Yang berjalan di 32, GHz. 3,2 GHz. Jadi prosesornya sekali lagi. Ini rendah menurut saya. Tidak setara dengan kekuatan PGA. Tapi tidak apa-apa. Masih kuat. Core i5 Gen 3. Ini masih kuat untuk memainkan game-game yang sekarang berdatangan ya. Atau keluar sekarang. Dengan resolusi HD. Ingat. Resolusi HD. HD itu adalah singkatan HIG definisi yang dimana bisa digunakan. Dan banyak sekali rata-rata digunakan di konsole PS3 terutamanya. Ya PS3 ini menggunakan resolusi HIG definisi. Yaitu ketajaman yang sangat baik untuk TP 32 inch atau 24 inch ya. Karena PS3 ini maksimal di resolusi HD. Dan sedangkan PS4 menggunakan dua resolusi. Resolusi HD 720p dan resolusi Full HD ya. Dan tidak sampai resolusi 4K. Yaitu PS4 ya. Jadi PS4 ini memiliki resolusi Full HD. Sedangkan PS3 memiliki resolusi HD. Jadi jangan sedih ya. Resolusi HD itu resolusi yang sudah tajam sekali dan enak digunakan. Dan bagi kalian yang memiliki prosesor Core i5 Gen 3. Itu sudah standar di resolusi HD itu. Sudah bisa menikmati game-game yang sekarang berdatangan. Oke. Kita akan mencoba. Dengan 30 fps. Ya. Di medium. Karena game ini. Grafiknya sangat luar biasa. Karena ini game adanya di PS4 dan PS5 ya. Datangnya ini. Itu bisa langsung pakai setik ya. Ini langsung pakai setik bisa. Kalau pakai X360 CE. Kadang game-game sekarang tidak mau ya. Kita menggunakan. Tidak dulu. Ya. Grafik medium. Kita menggunakan grafik medium. Kalau low. Ini di GTX 1050. 2GB DDR5 ini dapatnya 20 fps. Ingat. 20 fps di low ini. Dengan resolusi HD. Tapi kita coba di medium. Ini ya. Oke. Ya. Ini sudah medium. Kita tes lagi. Takutnya. Iya medium. Oke. Ini di medium. Ya. Medium. Dengan resolusi HD. Dapatkah. Ininya. Turun. Ini kekuatan PGA. GPU ini. Yang itu. Dan ini CPU. Dan ini RAM. RAM-nya saya memakai 16GB ya. Harus 16GB. Kalian yang memiliki RAM-nya 8GB. Wajib di upgrade. Karena banyak game-game yang saya sudah download. Itu. Keluaran sekarang itu. Emang. Sangat. Sangat lumayan ya. Ke hardware itu. Tapi tidak apa-apa. Karena hardware sekarang. Pace sekarang itu murah-murah ya. Sudah murah. Dan nanti mungkin kalau. Minimnya. Bitcoin-nya naik lagi. Dan minimnya. Peminingnya. Apa namanya. Maju lagi. Akan. Mahal lagi. Pace. Grafiknya. Wow. Pokoknya saya salut sekali ini. Luar biasa kalian harus memainkan game ini. Wajib kalian yang memiliki PGA GTX 1060. Wajib memainkan game ini. Atau memiliki GTX 1050 Ti yang berjalan di 4GB. Sedangkan dapat 30 fps. Tapi kalau ini. Coba kita lihat. Cuma terkurasnya 63. Dengan 30 fps. Ini medium. Oke. Mantap sekali. Untuk grafiknya. Wah pokoknya jangan di. Kita pakai high ya. Oke. Kita pakai settingan high. Nanti dulu ya. High. Ya. High kita coba. Oke. Dan untuk kontrolernya ini. Aksisnya agak analog bawah jadi analog atas. Analog atas. Oh ini ya. Aksisnya harus di. Ah udah lama nih. Ini kayaknya nih. Ya ini nih. Nah ini. Ini kayaknya ya. Coba-coba. Wah sama-sama. Ya nggak enak bener. Aduh. Mana ya. Ini bukan-bukan. Ini bukan. Ah sudah nggak apa-apa ini. Hig ini masih terpakai 61 ya. Gila. Ini udah Hig ini. Oke. Untuk grafiknya. Wow. Ini bener-bener ini. Ini masuknya ke PS4 dan PS5. Ya jelas lah. Sangat luar biasa. Untuk grafik. Ini coba kita mainkan ke Ultra ya. Ke Ultra. Grafik Ultra ya. Oke ini Ultra. Kita akan tes grafik Ultra. Wah baru sekarang terasa. Kalau grafik Ultra terpakainya 88 sampai 89. Jadi ini rata kanan ya. Ingat. Ini rata kanan. Lukas. 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 Untuk resolusinya di resolusi HD. Bukan Full HD ya. Karena. Saya menggunakan apa namanya kenyamanan grafik daripada EPS gitu. Karena EPS 30 EPS itu sangat nyaman. Kalau untuk petualangan ya. Ini untuk grafiknya mantap sekali kan. Kedetilannya ketajamannya pokoknya kalian berhak memainkan game ini. Karena game ini seperti game open world ya. Jadi luas sekali. Pokoknya mantap lah. Oke. Nanti saya akan tes lagi untuk game-game lain. Seperti good over. Karena good over itu saya tes di GTX 1050. 2 GB dan GTX 1050 Ti. Yang 4 GB itu tidak kuat di high. Jadi di high itu agak EPSnya menurun ya. Tidak 30 EPS ya. Nanti saya akan coba dengan ini ya. Kalau ini jelas jadi rata kanan ya. Dengan resolusi HD. Ini kuat di 30 EPS. Bahkan ininya pun tidak terkuras sepenuhnya. Cuman terkuras 90. Dan untuk CPU. CPU-nya tenang lah. Kalau pakai AMD akan jadi ringan. Untuk CPU bebannya juga. Makanya AMD lebih. Lebih apa namanya. Lebih mahal ketimbang. Iya bukan. NVIDIA lebih mahal ketimbang AMD. Karena apa. Karena kalau kita pakai AMD itu. CPU-nya itu mudah ngos-ngosan. Ketika main game itu terkurasnya. 35%an atau 30%. Tapi kalau kita pakai NVIDIA. Jadi prosesornya itu. Jadi enak ringan. Jadi itulah fungsi dari NVIDIA. Kenapa NVIDIA harganya lebih mahal. Dan menurut saya. AMD emang bagus. Jadi ketajaman grafik. Memiliki shader yang besar. Biasanya shadernya seribu ke atas itu. Dengan harga yang murah. Tapi tetap ke CPU itu agak berat. Jadi emang driver-nya. Atau sistem IC di PG-nya itu. Tidak tahu kenapa. Tapi kalau pakai NVIDIA. Selama saya memakai NVIDIA. Dari segi seri itu. NVIDIA emang ringan ke CPU. Jadi jangan salah. Tetap GTX 1060 3GB lebih baik. Dari GTX 1050 Ti 4GB ya. Jadi kalian sayang sekali. Jika membeli PGA yang harganya lebih mahal. 400 ribuan. Sedangkan yang 1 jutaan. Itu harganya lebih bagus. Karena saya beli ini harganya. Harganya 850. Ya. Ya enang. Emang ini apa namanya. Belinya dari Singapura langsung. Dan harganya 900an. Tapi kalau di sini saya lihat-lihat. Dipantau. Harga bekasnya itu 1 juta 600an ya. Tidak tahu kenapa. Jadi melunjak besar. Mungkin mereka pemakaian pribadi. Yang langsung dijual. Atau pemakaian mining. Yang langsung dijual. Harganya ini masih tinggi. Kenapa? Karena dayanya rendah. Dan kekuatannya sangat baik. Untuk PSU-nya juga. Tidak usah PSU mahal-mahal. Karena PGA ini memiliki watt yang 120 watt. Tidak terlalu besar. Oke. Sekian dulu. Terima kasih untuk PGA-nya. GPU ini akan dites lagi. Nanti di good over 4 dengan high. Bagaimana kah? Apakah kuat di 30 PS dengan resolusi HD? Atau sama seperti GTX 1050 Ti 4GB. Yang dimana agak turun melonjak dengan EPS di bawah 30an. Oke. Sampai jumpa dan selamat untuk tidur.